Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi berhasil mengamankan 9 tersangka dari 9 kasus narkotika dan obat keras terbatas. Seluruh kasus tersebut diungkap dalam kurun waktu Mei hingga awal Juni 2023. Dalam keterangan konferensi pers yang digelar di Mapolres Sukabumi, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan, Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 17,90 gram, kemudian obat keras terbatas sebanyak 50.426 butir tramadol, 4.300 heksimer, dan 6 unit ponsel milik para tersangka yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk tersangka menjualkan barang tersebut. Para tersangka pemilik sabu disangkakan Pasal 114 dan Pasal 112 atau Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Sedangkan para pemilik obat keras terbatas disangkakan Pasal 197 Jungtoh 106 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara. Satu narkoba Boreh Sukabuni melaksanakan pers-rilis. Pers-rilis ini adalah akumulasi pengungkapan perkara pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang selama bulan Mei sampai dengan hari ini tanggal 7 Juni ya. Ada pun perkara yang berhasil diungkap yaitu sebanyak 6 kasus-kasus narkotika dan 3 kasus-kasus obat-obatan keras terbatas atau OKT ya. Dimana jumlah tersangka yang diamankan saat ini adalah 9 orang tersangka. Itu untuk kasus narkotika. Ada pun jumlah barang bukti yang diamankan terkait dengan kasus narkotika. Total itu berbagai paket ya berbagai paket sabu. Berbagai paket sabu dengan total 17,90 gram. Ini dari berbagai perkara narkotika ya. Yang kedua adalah kasus obat-obatan keras terbatas yang mana tersangkanya ada 4 orang. Dari Kejombatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Indra Sopyan mengabarkan untuk dinamika.